Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke dalam hitungan 5, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan ekspert yang spesial banget ya Ekspert hari ini spesial di brand identity Jadi kita kedatangan co-founder sekaligus kreatif Ya desain ini ya, desain director ya Desain director dari monoponik studio Nah monoponik studio ini salah satu studio desain grafis ya Desain grafis yang terkenal banget di Bandung Nah bisa ceritain gak Nov ini tentang monoponik dan awakmu, dirimu secara inilah Secara umum Oke Ya teman-teman Saya Noval Monoponik Desain studio Yang apa, kita fokus di ilustrasi editorial design, motion graphic, sama brand identity Kita udah dari tahun 2012 lah Terus kalau awal mulanya sih sebenernya Kalau buatku kan aku sama Fikri kan jurusan ya, manajemen Iya Di kampus yang sama Terus waktu itu sih sebenernya karena dari awal emang suka gambar ngedesain gitu Pas awal-awal tuh Tahun 2009 tuh udah mulai apa sih Kayak freelance-freelance gitu lah Di mana Di portal-portal desain luar lah Jadi seringnya kerjaan tuh dari luar awal-awalnya tuh Terus 2010 tuh aku ketemu sama partnerku Namanya Rifki Di Facebook Terus 2010 juga pula Apa Pengen Bikin studio Nah niat awalnya sih sebenernya Karena ini sih apa namanya Pengen apa namanya Pengen Kolab-kolab gitu loh Jadi pas awal-awal tuh Ngeliat studio Studio itu Ibarat laboratorium Atau sarana untuk Bisa kolaborasi Satu orang dan yang lainnya gitu Kita dulu Sering Apa Ngeliat kayak One, two, three, clan lah Terus apa lagi ya Tadu Mulai studio-studio yang sifatnya lebih Mungkin kalo sekarang Kalo yang persepsi yang sekarang Kita ambil sebenernya Studio yang Nartis gitu Mulai Dan pada akhirnya 2012 Setelah Rifki Rulus Baru tuh Kita mau ngapain ya Abdi lanjutin Apa enggak Rintisan studio yang Dari 2010 itu Terus akhirnya kita ngajak Karena Cuma berdua Waktu itu Terus kita ngajak Temen yang lain Jadi berlima gitu Ada Varit Sekarang dia Bikin startup Namanya Aruna Terus ada Adit Adit sekarang Dia Jadi ilustrator Sama Ya mungkin Visual artist gitu Sada Chandra Ilustrator Masih sibuk Nge-industrasi Dan akhir berlima Sekarang kita balik Berdua lagi Dan sebenernya Gak masalah juga Namanya bisnis Terus 2000 2000 2013 Nah 2012 Itu juga belum punya kantor sih Waktu itu Masih Kalo ada kerjaan Ngumpul di satu tempat Di kafe Nah enggak Ke mana Ke kosan Kosan Salah satu Dari kita Itu ngerjain Sudah 2013 Mulai Sewa Kantor Dan Ya Apa ya Mulai banyak proyek yang masuk Salah satunya dari Waktu itu Kita pertama kali ngerjain motion itu Kita ngerjain buat Pemkot Bandung Waktu itu Ritman Kamil Bikin Kamil bikin Gerakan Sejuta biopori Nah kita Bantuin bikin Itunya tuh Motionnya Sama Campaign-campaignnya Dari situ Kita jadi Mulai dikenal sebagai Studio motion gitu Dari Dari Pemkot Terus ke dinas Dinas ke Pemerintah Ya sampai sekarang lah Kalo Kalau motion sih Kita Dari korporat Sampai pemerintah Juga pernah gitu Selain Selain startup ya Waktu itu tuh Startup tuh Yang kayak Apa ya Baru-baru Bukalapak Terus Kita bisa Nah itu Pernah itu kita Kerjain Motionnya Terus 2015 2015 tuh Mulai perbaiki Management lah Soalnya dulu Awalnya kan Banyak ngambil freelance tuh Mahasiswa Jam kantornya tuh Belum Ditentuin kan Terus Jadi sering Lombor Segala macam Dan akhirnya Awalnya sih Kalo aku dulu Karena bujang kan Masih Masih ini Tidurnya juga Di kantor Jadi Kurang sehat gitu Antara kerja sama Gak kerja Yang mirip sama Kondisi sekarang gitu Kalo di rumah kan Jadi Menentuin batas Waktu antara kerja sama Personal tuh Agak susah gitu Gitu sih Terus 2015 Kita benerin Managementnya Terus Recruit Tim Tim apa namanya Tim Tetap Dari situ juga Mulai kebentuk lah Kita Yang awalnya Bilang Multidisciplinary studio Intanya bisa Mengerjain apapun gitu Yang diminta oleh klien Nah Bikin Lebih fokus ke Jadinya Lebih fokus ke Editorial Ilustrasi Motion Sama Brain identity Waktu itu Cuma Brain identity juga Brain identity juga Waktu itu Belum terlalu Banyak Dan terlalu Apa Sering kita Apa namanya Kita kerjain gitu Karena 2013 sampai 2017 Itu mungkin masih Seringnya tuh Motion lah Jadi lebih Bisa dibilang kayak Dikira studio motion gitu Banyak klien yang Ngira tuh Kita cuma bisa Ngerjain motion Ternyata pas kita Lihat Portonya Oh bisa Ngerjain ini juga Akhirnya Ada kerjaan lain juga Nah sampai Kalau sekarang sih Mungkin Dari awalnya 80% Hampir motion Kalau sekarang Mulai imbang lah Antara motion Sama mungkin Identity itu Mungkin sekarang-sekarang Kalau tahun ini Mungkin lebih banyak Identity Daripada motion Gitu sih Ini cerita tentang Brain identity nih Ya Brain identity tuh Maksudnya Seperti Kayak Maskot gitu Atau logo sih Bang Sebenernya Aku secara Orang awam Apa itu juga Dua-duanya Masuk Logo maskot Bagian Identity Sebenernya Karena Mungkin Cara gambarnya Kalau Kita tahu Figur Koboy 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 Nah Logo Paling Topi Koboy Ini Identity Secara keseluruhan Dia Megang pistol Kayak gimana Pistole Kayak gimana Cara ngomongnya Gimana Sepatunya Koop Nah Identity Nah Maskot Bagian dari itu juga Kemarin Sempet Kita ngerjain Buat Bobo Box Itu Pre-branding sih Mungkin Bisa dibilang Karena dia Udah punya Idea Si Bobo Box Punya Logo itu Koala Karena Koala itu adalah Hewan yang paling Paling Apa namanya Paling Nyenyak tidurnya Tidurnya bisa Lama banget Nah dia Pakai itu Buat sebagai Logogram Nah kita Bantu Si logonya itu Kita bikin Kita bikin ulang Dengan Konsep Dari mereka Tapi dengan Penggambaran Atau Apa maksudnya Pengembangan dari kita Hingga akhirnya Kemarin Sampai Bikin Maskot Karena Dan mungkin Maskot itu Juga gak Selalu Harus jadi Kewajibannya Untuk di Setiap brand Karena Kalau Sifatnya Dia deket ke Anak-anak Atau mungkin Ke family Mungkin Maskot masih Masuk Tapi untuk Untuk Mungkin brand Misal brand Pakaian Streetwear Dia rasa Gak Maskot Jadi Logo Mungkin Bisa dibilang Kayak Kepalanya Si Identity Karena Dia yang Diawal Diawal Banget Kan Makanya Mungkin Persepsinya Agak Susah Ketika Misal Kayak Kemarin Yang Logo Gojek Logo Gojek Bisa dibilang Kayak Logonya Oval Apalah Ya Mungkin Iya Sebagai Logo Sebagai logo Mungkin Bisa dibilang Mirip Tapi sebagai Identity Sebagai Identitas Luasnya Dia kan Apa namanya Ntar ada namanya Super graphic lah Cara Maka Si identity Itu Pengulangan Pengulangan Grafis yang dipakai Terus Ilustrasinya Kayak gimana Cara penyampaian Brandnya Kayak gimana Dia kan Agak receh Receh Gimana Gitu kan Si Gojek Nah Itu yang disebut Identity Logo Mungkin cuma Tadi Logo Gambar Itu doang Tapi Ya mungkin Bisa Bisa jadi Mirip sama Logo Logo Yang lain Tapi ketika Itu dipakai Diulang Ulang Terus Nah itu Yang namanya Identity Gitu Oke Oke Nah ini Nyambung nih Nyambung Dari Si brand Identity Sebenernya Ngomong Ngomong Brand Identity Itu Kita Tipsnya Untuk Misalnya Concepting Misalnya Mengkonsep Si brand Identity Nah ini Sebenernya Ternyata Mau tanya Monophoning Sebenernya Buat Konsultasi Juga Buka Juga Atau Emang Konsep Dari Kita Konsultasi Ya Iya Karena Kan ada Tip Kalau Ngerjain brand Itu ada Yang Brand Dari awal Banget Yang Dia Lagi Ngerintis Baru Baru Tau Bisnisnya Apalah Tapi Belum Ada Setelah Itu Nyawanya Nah itu Kita Kita Ya Brainstorm Terus Sama Yang Sama Ownernya Ada Juga Rebranding Rebranding Sebenernya Dia Udah Punya Identity Sebelumnya Tapi Mungkin Ada Value Atau Mungkin Pendekatan Ada Perubahan Bisnis Juga Di Si brand Itu Akhirnya Butuh Identitas Baru Yang Lebih Relevan Untuk Dipakai Sekarang Sebenernya Dua-duanya Ada Ada yang Dari awal Bahkan Bikin Nama Juga Kita Juga 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 Mungkin Berapa Kali Untuk Ngerjain Naming Walaupun Sebenernya Itu Bukan Expertise Kita Karena Naming Naming Lebih Susah Lagi Karena Dia Selain Ideas Nya Juga Lebih Ditarik Kebelakang Sampai Kita harus Ngecek Namanya Itu Sudah Dipakai Sama Orang Di Haki Selain Macam Sepet Ada Contoh Kasus Kita Ngerjain Nama Sesuai Kliennya Sudah Suka Pas Dicek Di Haki Ternyata Ada Berarti Milih Brand Identity Itu Sebenernya Konsepnya Panjang Untuk Sebuah Brand Owner Itu Yang Pasti Mereka Punya Filosofi Filosofi Semacam Keinginan Atau Mungkin Brand Tentang Apa Ini Mau Ngomong Tentang Brand Identity Lagi Kalau Ngomong Antara Ini Istilahnya Studiografis Seperti Kalian Ini Kadang Membuat Brand Identity Itu Terlihat Cosly 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 Sebenernya Ada Nggak Sih Ada Sih Tips Dari Kalian Gimana Biar Oh Kita Tetap Punya Brand Identity Tapi Ya Apa Ya Tetap Menggabarkan Diri Cuma Ya Istilahnya Bisa Jadikan Sebenernya Kayak Sekarang Brand Identity Cuma Berupa Tulisannya Nah Gimana Sih Ada Tips Nggak Dari Kalian Untuk Memulai Usaha Dan Istilahnya Memiliki Sebuah Brand Identity Dengan Ya Tetap Lagi Istilahnya Low Cost Budget Ini Ini Apa Namanya Paham Sih Kalau Kita Kalau Bikin Identity Untuk UMKM Kan Juga Udah Sering Dan Ada Kalau Dari Kita Sebenarnya Ya Emang Kalau Dibilang Branding Bikin Identity Itu Kayak Investasi Sebenarnya Karena Kita Juga Nggak Bisa Bilang Kita Menjanji Peningkatan Nilai Apa Namanya Omset Scans Kan Enggak Tapi Seenggaknya Value Dari Si Apa Namanya Dari Brand Itu Terus Dari Produk Yang Ditawarin Itu Nyambung Sama Identity Yang Ada Paling Enggak Itu Dan Paling Enggak Bikin Si Brand Owner Itu Bangga Maksudnya Pas Nawarin Produk Para Isin Isin Apa Juga Lebih Pede Buat Buat Nawarin Mungkin Ke investor Segala macem Kayak Gitu Sih Kemarin Kita Ada Kasusnya Kayak Gitu Sih Itu Ngerjain Buat Apa Marketplace Buku Namanya Namanya Buku BUKKU Itu Kita Redesign Identity Rebranding Testimony Dari 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 Apa Kainnya Gitu Aku Jadi Bule Pede Nawake Investor Investor Soalnya Identity Nis AP Terus Kalau Bisa Untuk Tadi Masalah Cosly Segala macem Kita Mungkin Udah Punya Bermacam Skema Bahkan Waktu Pas Awal Mungkin 2015 Kita Pernah Ngerjain Logo Itu Produknya Makanan Martabak Namanya Martabak Maki Sekarang Udah Nggak ada Brandnya Sekarang Yang punya Dia jadi Konsultan Marketing Agensi Terus Dia Bikin Itu Awalnya Logonya Itu Cuma Beli Dari Fiver Dari Fiver Tau Tau Kita Benerin Si Logogramnya Gambar Si Monyetnya Itu kan Logonya Monyet Kita Benerin Terus Sama Logotabnya Juga Sampai Ke Packaging Nah Itu Bayarnya Mungkin Di depan Nggak Tau Lupa Cosnya Berapa Tapi Yang Jelas Kita Tiap Minggu Dikasih Martabak Dua Tiga Cuma dulu Lumayan Terus Mungkin Nek Kui Diterap Nggak Terlalu Efektif Sesuanya Bosan Juga Tiap Minggu Maka Martabak Tapi Nek Saya Ada Di Skema Selain Termin Ada DP Awal Sampai Plus payment Mungkin ada Dua Tiga Termin Kita Bikin Namanya Ada Juga Yang Sistemnya Bulanan Jadi Nilainya Berapa Nah Itu Ditarik Berapa Bulan Mungkin Kerjaan Bisa Beres Kan Identity Sebenarnya Kalau Dari Kita Ngerjain Itu Biasanya 20-25 Hari Kerja Bisa Lebih Cepet Tinggal Nego Harga Harga Haja Terus Nah Misal Dua Bulan Sudah Beres Nah Mungkin Si Info Masih Jalan Sampai Bulan Empat Bulan Lima Bisa Aja Gitu Memang Pembayarannya Kita Permudahlah Terus Juga Ada yang Sistemnya Kalau Kita Suka Sama Brandnya Dan Kita Lihat Ini Peluang Usahanya Bagus Kita Menawarnya Bagi Hasil Persentase Keuntungan Perbulannya Kita Bisa Dapat 5% 7% Biasanya Biasanya Bisa Berarti Monoponik Ramah OMKM Juga Alhamdulillah Ramah OMKM Gak Istilahnya Kita Pikir Monoponik Kalau Dari Market Segmentation Istilahnya Middle Up Ternyata OMKM Tapi OMKM Sekarang Sudah Ada Usaha Menengah Kecil Meliaran Nah Aku Bikin Ambigu Soalnya OMKM Di awal Mungkin Visual Kita Mersekian Karena Jualan Operasional Jualan 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 Tapi Untuk Untuk Visi Jangka Panjang Aku Butuh Identity Si Ya Iso Jaga Si brand Itu So Sui Oke Oke Nah Ini Terakhir Sebelum Kita Tutup Obrolan Kita Hari Ini Karena Emang Kalau Ngomong Brand Identity Pasti Panjang Mereka Nanti Mungkin Kita Bisa Bikin Session Khusus Ya Konsultasi Nah Kita Bakal Masuk Ke Brand Identity Ini Karena Ini ketemu Expert Kita Bahas Langsung Brand Identity Dari Dari Apakah sesuai, apakah belum sesuai dari brand yang ditalah. Ini kebetulan kita bikinnya, kalau jujur kita bikinnya lumayan. Waktu itu sih kita dikasih gratis karena kita bikin desain ini ya, desain web. Jadi kebetulan kita bikin UI UX, terus kita bikin. Jadi konsepnya ini karena sebagai, aku cerita dulu ya. Cerita saya istilahnya apa sih konsepnya dari logo ini. Nah ini logo ini sebenarnya benchmarknya logo Gojek gitu. Tapi kita tuh pingin kayak sebenarnya nimbulin konsep merangkul gitu loh, memeluk. Karena Alex ini kan, keinginan kita ini adalah membantu orang-orang yang istilahnya dengan soft skill-nya yang belum terlalu matang, itu nanti menjadi matang gitu loh. Nah ini tuh, waktu itu sih konsepnya emang, kita emang pingin warna biru. Karena biru itu kita anggap, apa ya, ngayomin sih. Ngayomin tuh kayak gimana ya, kayak ya tenang. Terus ngayomin tuh apa ya istilahnya? Bahasa Indonesia apa ya ngayomin ya? Itu ngayominnya bahasa Indonesia bukan ya Pak? Mengayomin lah istilahnya seperti itu. Terus ini ada coretan-coretan ini. Ini sebenarnya ini, itu waktu itu tuh kayak buat apa ya, kayak buat sebenarnya. Jadi itu ada tujuannya tuh, tujuannya tuh menuju titik gitu loh. Seperti itu. Ya ini kan, lancip ini kan, lancip itu kan lama-lama, semakin lama kan selama-makin mencurut gitu loh. Nanti nggak? Nah, ini dari konsep yang kita sampaikan waktu itu. Dan jadilah seperti ini. Nah, ini sekarang aku pengen minta advice lah ya. Advice secara ini. Betulnya kita bedah kasus nih. Nah, logo kita menurut dirimu kayak apa sih yang perlu bisa diubah? Atau sesuai atau belum? Atau bahkan mungkin ya ada ide-ideation yang bisa ditambahkan dari si logo. Nah, kalau alas sendiri apa, naming alas itu dari mana? Alas itu sebenarnya dari... Alas rogan. Jadi awal tuh dulu namingnya tuh alas itu sebenarnya singkatan dari all acts. All acts. Jadi semuanya bertanya gitu loh. All acts. Terus emang sih waktu itu juga sempat bercandaan sama salah satu founder juga. Ini alas ini alas gitu. Alas artinya hutan gitu. Waktu dulu sih sebenarnya namanya bukan ala acts. Namanya dulu namanya acts ya. Apa? Aks ya, acts ya. Jadi actsnya bertanya ya. Aksnya bertanya. Ya, terus belakangnya namanya ya acts ya. Terus... Terus kita kan... Kita kebetulan juga waktu itu nemuin domain name yang namanya always acts. Iya kan? Nah, always acts itu juga... Itu salah satu singkatan lah. Always acts itu maksudnya ya alas ini. Oh, always acts. Kalau dari naming. Always acts. Jadi selalu bertanya, terus semua bertanya. Nah, kalau itu sebenarnya alas itu adalah singkatan. Akronim ya, akronim. Sebenarnya juga gak bisa langsung hear. Gak apa-apa sih. Apa yang lu rasa sih? Soalnya... Saya asal nebak, woy. Soalnya ya, setelah aku kan experience-nya dari 2012 nih. Ya. Berarti kan udah 8 tahun. Secara cepet ya, quick review. Misalnya, kayak misalnya ke dunia, ke dunia itu lebih bisa dingin itu. Ya, seperti itu. Ya, ya. Karena soalnya kalau di ini, di mana? Untuk gali logo sendiri itu, kan perlu gali. Kalau jaman kuliah interview lah. Yang lewat wawancara, lewat questionnaire, segala macem. Jadi baru kita ketemu ide besarnya. Terus konsep, visi, misi si brand tersebut. Barulah kita bisa proses, apa namanya? Agro-design lah. Nah, riset ini emang panjang sui. Ini dengan aku. Karena, ya selain kolateral dan proses perancangannya ya. Riset karena, karena kalau misalnya kita langsung mulai dari langsung. Misalnya, sketsa. Tanpa baca, apa, hal-hal yang berhubungan dari si brand itu. Agak susah untuk dapet logo yang bisa pas gitu. Nah, mungkin ya, sekolah selewatan lah ya. Sekolah, sekolah. Sekolah, saya. Mungkin penerapan sekolah logo ini. Aku mau ngelola ini YouTube soalnya. Si warna birunya mungkin cocok ya. Karena menggambarin tentang, apa namanya, bertanya kepada ekspert profesional. Ekspert profesional, gue, relevansi ke biru pas lah. Terus, terus ada hubungan teknologi juga kan. Biru-biru ini pas lah. Terus, untuk ngambil Gojek, mungkin bisa dibilang bisa tepat juga. Cuma, penggambaran dari Gojek kesini dengan visi mengayomi, itu menurutku sih orang-orang terlalu terlihat sih ini. Mengayomi sebagi ya. Soalnya, naik Gojek kan ketok banget kan. Skondor kan, si driver. Si Gojek kan, bentuknya, kayak nyekel setangan. Nah, ini aku nilai ini leweh ke, apa ya, target. Cuma, bentuknya kayak target. Imagery target, tidak sih. Sing bulat-bulat-bulat itu. Aku nilai ini kuih sih. Mungkuih sih. Soalnya, mungkin yang bikin itu gak kegambar mengayomi-nya, karena ada balon ke atas yang jiruwi. Jadi, bentuknya bentuk uang. Sebenarnya lancip-lancipnya itu, kan? Oh, karena lancip-lancipnya itu, langsung kegambar, ini mengayomi, maksudnya. Terus, mungkin bisa jadi gak harus menggambar mengayomi. Tapi, sisi bertanyaannya itu harus kewakili kalau si balon ke atas yang jiruwi. Cuma, ya, mungkin dari masalah, menurutku, ini balon ke atas yang jiru, aman lah. Karena, sebetulnya, sebagaimana balon ke atas yang jiruwi. Tapi, ketika itu ditaruh di bawah, si coreknya, nah, menurutku sih kurang pas sih. karena, yang liatnya kan, bulat-bulat kan, ini, apa, rounded-rounded kan, si garis, kayak tangan itu yang saya anggap mengayomi itu. Tapi, tiba-tiba ada, ada corek. dan, dan mungkin, yang mungkin jadi masalah juga, ini sih, clear space. Area, 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 area ini ya. Bukan, area di luar logo. ini kan mepet banget sih, kalau di sore ini. Ya kan? Mungkin, ini di placement, di tengah. Tengah itu maksudnya, benar-benar di tengah sih. Jadi, tengah ini duduk, tengah ini, tengah bulatannya. itu loh. Jadi, biasanya, boleh jombomen, boleh ombomennya. Nah, mungkin ini seorang, seorang, itu. Berarti, ini bulatannya, maksudnya? Oh, jadi, apa ya, area, area kosong, itu tuh, gak ngambil dari, area tempatnya, si gambar. Tapi, dari si bulatannya itu. Tapi, ditambah, ditambah berapa, berapa, ya, apa, berapa satuan lah. Akhirnya, bisa, bisa, ngeliat tuh orang, fokusnya ke bulatan, bukan, bukan ke semua, ke semua image. Jadi, karena kita, mepetan loh. Jalauan yang, apa namanya, profil YouTube, kan, kayaknya mepet banget kan, si Nisarwi, si corak, mungkin, mungkin, maraknya, yang lumayan, ngeganggu lah. Soalnya kan, antara tadi, tiba-tiba lancip, mungkin, yang gambar, yang bo, kirim ini, rata-rau lancip ya, panjangnya, emang ronde kan, si bentuk, bentuk, apa, coraknya. Pas kuih diperkecil, kuih tetap, bentuknya lancip. Jadi, yang si bulatan, rounded kuih, kerasanya, rounded, mungkin, itu bisa disimbolkan, apa namanya, humble, humanis lah. Tiba-tiba, lancip, cek, jadi, kayak, anus yang ngeganggu, sih, menurutku. Oke, oke, oke. Pak, ini, langsung nih, kita bedah logo nih, mantep banget. Misal nih, Prof, ini terakhir nih, satu lagi, misal aku pengen bikin maskot, kira-kira cocoknya, aku, ada gambaran gak, apakah binatang, atau apakah, apakah seorang, ya, seseorang lah, atau apa lah, yang lain. Ada gak sih, gambaran secara quick lah, secara cepat, yang misal aku pengen bikin maskot gitu. Banyak lagi sih, sebenarnya, kalau maskot, sebenarnya, kebutuhan, enggak, mungkin menurutku, tidak terlalu urgent, di sini sih. Tidak terlalu urgent ya? Iya. Karena, kalau mungkin, hewan, misalnya, hewan ya, pemakaian hewan, kan, berarti kan, hewan yang pintar, atau hewan yang curious, nah, gue udah dicari sih, hewan yang, selalu penasaran, apa yang pas. Mungkin kayak, nek, perhantu biasa nih, ya. Nah, buruh hantunya, se-over, overused. Overused. Ketika gue gak punya maskot, dan itu sama-sama maskot yang lain, ya rasa gak punya maskot. Soalnya gue bisa, gak punya buruh hantunya, ini unik, kan. Kayak, dua linggo, dua linggo tidak? Dua linggo, tahu, tahu. Kan, buruh hantunya hijau, dan, sepnya aneh lah. Nah, gue mungkin, nek, nek bentuknya, kan, iso lah. Maksudnya, diulik dari, dari si logonya juga, orang-orang, jadi orang, orang tiba-tiba, buruh hantu, pelok-pelokan, tiba-tiba buruh hantu, mungkin, jadi, mungkin sama, sama dengan brand yang lain, akhirnya. Jadi, gue doa hati-hati sih, ini maskot. Terus, yang penting juga sih, sebenarnya, selain logo-nya sendiri tadi sih, super grafiknya. Karena, nek, gue gojek, kan referensi gue gojek, kan sering pakai, buletan-buletan gue kan, yang promo-promotion itemnya, nah, gue karena, ya gue juga, seko, 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 si logo-nya sendiri, Karena, dia juga, sekenanya bulat kan. Terus, di-repeat, jadi bulat-bulat, gue mungkin, di-repeat foto lah, Mungkin jadi ke tempat placement text lah Nah, gue bisa di-repeat nih brand-mu juga sih, maksudnya Apapun yang di Youtube-mu kan Si thumbnail Youtube-mu kan Tiba-tiba ada bentuk awan-awan Nah, gue relevansinya ke identity Terus kalau penggunaan warna juga penting sih Karena warna-gih kan Ngedifferent, bedain antara Dengan brand yang lain kan Jadi penting nih Mas aku menggambil logo Tempat makan ramen Kan ramen-nya identik apa warannya? Merah kan? Merah, ramen Merah, hitam Merah, coklat Menggambil logo We rebranding Namanya Kuma Ramen Aku menggambil Kita bikin brand Warna brand color-nya Biru-muda malah Jadi di luar semua Merah-merah yang terlalu banyak Kita bikin biru-muda Tapi orang-orang alasan nih Karena Kuma kan Ceritanya kan sekolah Jepang Kuma kan bahasa Jepang Kuma kan panda Oh iya, beruang panda Beruang Ketika kita pakai warna biru kan Sebenarnya karena Ramen itu kan sifatnya hangat Nah, biru itu dingin Nah, ketika dingin Kita ketemu sama hangat Nah, hangat itu Maksudnya si ramen Kita ketika dingin Makan ramen Jadi ada message ya? Istilahnya ada message ya? Jadi, warnanya penting banget sih Soalnya karena Jadi pemakaian warna juga perlu Jadi, yang menoponi juga Setelah kita bikin logo Kolateral Kolateral Maksudnya bisnis Sampai ke Mungkin tempat Instagram mungkin Nah, itu Kita bikin aturan Guideline-nya lah Guideline pemakaian Identity Yang mulai Suka Warna sendiri Tipografi sendiri Bahkan kalau misalnya Dia ada budget Tipografinya kita bikinin Gitu Terus Apa namanya Nah, di guideline-nya Kita jelasin Mana yang gak boleh Mana yang boleh Nah, warna ini Salah satu elemen penting Untuk diatur Misal Ini aku dulu kan Aku nanggu nanggu kan Ungu ini kan lumayan Oke ya Warna ungu ini Youtube Tapi ini aku nanggu Aku sempat dulu Nang Youtube Kamu sih Nang Pemakaian warna Ungu Dan biru Ini bedo-bedo Ini gue nanggu Ada yang ungu Terlalu kemerah Ada yang ungu Biru Pastel Nanggu Mungkin bisa diatur Soalnya Untuk awal-awal Sebenarnya Jangan terlalu banyak Warna dulu Kecuali warnanya Ditetapin di awal Warna ikiki Ikiki Kalau sebenarnya Karena kita Emang kekurangan Dari pihak Kita internal Juga emang Desainer emang Tidak ada sih Jadi Ya mungkin Nanti bisa lah Kita Pakai jasanya Monophonic Minimal bikin Minimal bikin Tempat lah Tempat posting Tempat Tempat cover Tempat Instagram Karena Instagram Kita kan juga Sebenarnya udah juga kan Istilahnya udah Mulai branding Cuma emang Kalau di Instagram Kita pakenya Istilahnya Mikroblok ya Dan itu udah Biru semua Emang kalau misalnya Mau lihat Contohnya Coba di Instagram Itu ada Namanya Alaksmi Alaksmi Logonya Kalau jantengnya Bedo ini Instagram Jadi Itu kan ada Alaksnya Yang penting Oh Nah aku Bisa Membingungkan Alaks juga ya Oke Oke Beda-bedo Aku nih Enggak sebenarnya Kita mau ngambil Alaks Tapi Alaks Sudah ada yang Ngambil Kenapa Alas.id Soalnya aku Aku boleh Nenggih Alas Maksudnya Alaks Alaks.id Itu menurutku Kenapa ya Kita sebenarnya Tidak Tidak apa ya Tidak 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 Pengen Kelihatan Indonesia Jadi Ya Tapi Bahasa Bahasa Ngambil Indonesia Apa ya Iya Istilahnya Seperti itu Jadi username Usernamenya Itu emang Alaks Kenapa Alaks Alaks Me Karena Ya itu Always Ask Me Tadinya Mau Nulis Always Ask Me Tapi Kayak Kepanjangan Dan itu Terlalu Jauh Dari Alaks Always Ask Me Itu sebenarnya Ada username Always Ask Me Tapi Itu Udah Terlalu Kepanjangan Kalau Kepanjangan Tidak Terlalu Eye Catching Jadi Kita Ngambil Username Yang Pendek Terus Tadinya Mau ambil alaks Tapi alaks Sudah diambil orang Akhirnya Ada alaks Kita tambahin Me Di belakangnya Nah Kalau Nanti bisa jadi Mungkin nanti kita Minta Minta Jasanya Monoponik Buat Kayak Itu tadi Minimal Bikin Bikin Templating Karena kan Kita Konsep Konsep Instagramnya Pun Itu Kita Bakal ada Satu video Berarti ada Satu video Dari satu Expert Yang Kita undang Seperti itu Dan emang Konsepnya Mikro Warna logo Warna Tempat Postingan Kan Ijo Toska Warna Bir Buda Ini Ijo Toska Ya Masuknya Oke Oke Thank you Banget Atas Waktunya Dan Insidenya Buat Alaks Semoga Kita bisa Kerjasama Pasti Nanti Mungkin Misal Ada yang Bertanya Tentang Berdina DTT Nanti Bisa Dibantu Jawab Monoponik Nanti Bakal Ngebantu Ngejawab Jadi Buat Kalian Para Pendengar Mungkin Nanti Kalau DMP Bertanya Silahkan Aja DM Ke Instagram Kita Atau Langsung Aja Ke Websitenya Monoponik Buat Tanya Tanya Ini Instagram Oh Boleh 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 Nanti Kita Tag Instagram Oke Terima kasih Kalau Gitu Atas Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat terus Ya Tanya Terima kasih.